selamat menikmati ini ya sayurnya apa saja bu? daun, itu ketela, daun bayam, gedung kemitir terus lain macam-macam pak, ada daun kancu gitu lho pak karena orang Jawa, desa itu kan seneng gitu pak kenapa enggak pakai kertas nonton bu? enggak enak pak enak ya, masnya di situ ya? karena sudah zaman modern kayak gini tapi maunya alami rasanya katanya beda mas ribut itu dengan hasil ibu yang ini pun bisa sekolah sampai? bisa sekarang apa bu? SMK? SMK katanya beli motor itu? alhamdulillah itu tabungan itu tiap hari pak 10 ribu gitu pak tiap hari nabung berapa? 3 ribu, 2 ribu 3 ribu, 2 ribu terus katanya beli motor? itu hasil tabungan berapa tahun gitu lho pak hasil tabungan berapa tahun sudah bisa beli motor dari bantu ibunya ini iya tanpa kredit bu? enggak kalau kakak kan yang kredit tes? kan cuma motor sekarang pakai itu lho pak motor second? iya iya pada kredit tau pak? iya pada hutang pada hutang berat berat ngeri banget ngeri banget ini cuma se ala kadarnya pak terus pakai, dia pakai itu untuk sekolah? iya berarti enggak nyusah ke orangtua ya? iya 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 kerja sendiri terus beli motor sendiri lho? ini kalau sekarang anak-anak sekarang itu malah ngancam ibu atau muka gantung diri? pkl itu sangur sendiri pak kan dia rapi tes apa-apa itu sendiri pak oh pkl ini ya? pakai rapi tes macam-macam ya? iya pak 2,5 rapi tes itu hasil tabungannya 10 ribu 10 ribu 5 ribu masya Allah masya Allah nah jadinya kayak gini tuh mas nah makannya seperti ini ini kita langsung aja dong jangan bu sumini insya Allah ibunya ribut anaknya itu jadi dari hasil ini pun itu bisa sekolah loh sampai usama dari 10 tahun tadi sampai SMK itu dia biaya sendiri terus beli motor itu pakai uang tabungannya sendiri loh enggak maksa orang itu untuk beli motor enggak kredit juga eh nanti yang lainnya minta yuk ayo makan dulu makan gudangan dulu ya mantap mantap assalamualaikum mirsa tadi itu video yang kami sengaja syuting untuk memberi motivasi sebenarnya bukan hanya ingin mempromosikan dagangan orang tua dari mas ribut tadi anaknya itu namanya mas ribut nah tapi ada maksud sendiri kami sengaja sebenarnya dua kali kami datang ke tempat itu atau tiga kali kami datang ke rumah tersebut pernah kami syuting tapi waktu itu gagal ya karena gambar yang kurang bagus kemudian kami datang ulang lagi ya ternyata mas ributnya gak ada waktu itu saya sempat ketemu dengan mas ribut langsung dia anak muda masih SMK ya seperti tadi kata ibunya lagi PKL di Kudus saya saya cermati dan saya sangat senang sekali dari mas ribut ini adalah dia itu anak yang pertama mandiri kemudian yang kedua dia berusaha untuk nabung untuk masa depannya yang ketiga semangatnya untuk membantu orang tua yang keempat coba lihat dia nabung beli motor walaupun itu second tapi dengan motor ini sendiri dia pakai untuk dia sekolah bahkan untuk dia sekolah pun dari hasil usaha dia membantu ibunya jual nasi gudangan ke warung-warung anak muda anda ini bagaimana saat ini semangat seperti mas ribut bisa seperti itu coba lihat semangat dia juga tidak mau utang-utang riba tidak seperti kita yang sifatnya terlalu konsumtif sampai cari apapun pokoknya ada kartu kredit ada kredit ini kredit itu kredit ini semuanya tempuh untuk dapatkan sesuatu yang sebenarnya cuma ya lantaran gengsi deh mas ribut ini tadi untuk kebutuhan dia sekolah butuh motor dia dapat pun dia tidak paksakan pada orang tua itu pertama dia tidak paksakan juga beli motor anyar motor baru bagaimana nih mau tetap hidup dengan riba mau tetap hidup dengan kredit-kredit terus semoga Allah beri taufik dan hidayah untuk anak-anak muda terutama dan kaum muslim secara umum supaya terhindar dari riba Allah ibarif fiqh selamat menikmati 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 selamat menikmati